Hai guys assalamualaikum welcome back to my channel jadi gimana kabar kalian semua semoga tetap sehat-sehat ya oke masak apa hari ini atau buat apa hari ini seperti yang kalian lihat aku akan buat asinan nah ini asinannya asinan buah ya plus ditambah sedikit sayuran jadi asinan buah dan sayur lah ya oke ini sebenarnya aku nggak tahu ya resep sebenarnya isi entah asinan bogor atau asinan betawi jadi kemarin coba cari-cari di YouTube ya coba-coba yang mendekati lah ya aku mau buat resep asinan ini nah sebenarnya juga ini masih satu seri dengan rujak buah yang kemarin aku buat kalau kalian belum buat nanti cek linknya ya jadi bahan-bahannya itu masih sama lah tapi ini ada beda dikit untuk yang ini si kuah si kuah asinannya nah jadi seperti apa ini buatnya sebenarnya ini gampang banget jadi kalau kalian mau coba juga silahkan aja ya tolong terus videonya sampai selesai jangan lupa klik subscribe nah untuk bahan-bahannya ini seperti yang aku bilang sama ya seperti yang kemarin aku buat rojok buah nah ini aku punya salad terus ada nanas juga kemudian ada pepaya nah ini saya makan yang kemarin kemudian untuk sayurnya aku berhubung cuman punya sedikit kubis atau kol jadi aku pakai kubis aja ya untuk kuahnya ini pasti aku ada cabai merah kemudian pakai air juga lalu gula pasir ada garam juga selanjutnya biar lebih pedas aku akan pakai bon cabai level 30 lalu juga ada cuka dapur atau cuka masak ya Nah langsung aja sekarang kita akan proses buat kuahnya nih nah ini si cabai merahnya kita kasih air lalu kita blender ya nah sampai halus sampai nanti airnya berwarna merah tuh kalau kalian lihat udah berwarna kan selanjutnya kita pindah ke panci kemudian kita apa ya bilas lah itu blendernya biar semua bersih lalu aku tambahin gula sekitar 6 sendok makan kemudian garam juga ini aku nggak banyak pakai 1 sendok aja terus biar lebih pedas aku akan tambah bon cabai level 30 guys nah berikutnya langsung kita masak aja ini kita aduk-aduk sampai mendidih nah ini aduk-aduk aja terus ya nah jika sudah mendidih seperti ini kita matikan kompor lalu kita tunggu sampai dia agak dingin lah ya biar nggak panas gitu terus kita tambah dengan cuka sekitar ya 2 sendok makan lah ya nanti kalian bisa cicip-cicip juga kalau karyang kalau ada yang kurang bisa ditambah lantah gula-gulanya garamnya atau cukanya selanjutnya kita siapin dulu ini bahan sayuran buahnya kita iris tipis-tipis ini si kolnya nah seperti ini ya di slice gitu dipotong kecil tipis-tipis kecil kemudian kalau sudah semua kita taruh di wadah ini kubisnya atau kolnya kemudian kita masukkan juga buah-buahnya ini ada pepaya, nanas, ada salak juga pokoknya untuk isiannya terserai ya kalian punya buah apa paling bagus sebenarnya enak ada manganya nih mangga, kerondong gitu-gitulah yang buah-buah asam sayangkan aku lagi nggak banyak buah jadi seadanya aja lah nah ini udah kita masukin selanjutnya langsung kita siram dengan kuah yang tadi kita buat guys tuh nah ini udah jadi nih nah kita aduk-aduk campur aja bisa langsung dicicip kalau kalian merasa kurang kuahnya silahkan ditambah aja langsung nah gini doang cepetkan dan gampang ini tuh seger banget rasanya manis, asem, pedes pokoknya kan nanu-nanu enak banget apalagi inar kalau kalian simpan di kulkas kemudian dimakan dingin-dingin itu jadi pasti seger banget deh oke guys jadi begitu ya buat resep asinan ala-ala aku kalau kalian coba buat juga silahkan gampang kan oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa ditonton juga video-video lainnya terus klik subscribe bagi yang belum dan klik tombol notification bell-nya kalau perlu biar nggak ketinggalan oke terima kasih sampai jumpa di vlog berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.